Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesudah kesulitan ada kemudahan Saudaraku dimanapun saja berada Siswa manakah yang berhak naik kelas di sekolah? Apakah siswa yang ikut ujian atau siswa yang tidak ikut ujian? Jawabannya tentu yang berhak naik kelas adalah Siswa yang ikut ujian Jadi kalau dalam hidup ini kita diuji oleh Allah Itu tandanya kita akan naik kelas Tidak disebut seseorang sebagai pelaut yang handal Kalau ia tidak pernah menghadapi ombak yang besar Tidak disebut seseorang sebagai pemimpin yang hebat Kalau ia tidak pernah menghadapi krisis atau masalah yang besar Jadi kalau kita diberikan ujian oleh Allah Berupa kesulitan-kesulitan hidup Itu tandanya kita akan naik kelas Seorang anak kecil yang meminta kepada ibunya Untuk dibelikan gula-gula yang manis Lalu ibunya tidak membelikan gula-gula Maka sang anak bisa berpikir Mama saya sungguh tidak baik Gula-gula manis kok tidak dibelikan Mama jahat Kenapa? Karena pikiran anak itu sempit dan jangka pendek Sementara pikiran seorang ibu luas dan jangka panjang Memikirkan keselamatan anaknya Kalau anaknya diberikan gula-gula setiap hari Berbahaya giginya bisa berlubang Begitu juga dalam hidup ini Banyak orang ketika diuji oleh Allah dengan berbagai kesulitan hidup Ia berkeluh ke saya Allah ujian ini berat Ujian ini menyusahkan Ujian ini menyulitkan Kenapa? Karena pikiran manusia itu sempit dan jangka pendek Sementara pengetahuan Allah Maha luas tak terbatas Dibalik kesulitan ada kemudahan Sampai-sampai Allah mengulannya dua kali di dalam Al-Quran Maka sesungguhnya Sesudah kesulitan ada kemudahan Sesungguhnya Sesudah kesulitan ada kemudahan Ketika Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno wafat Ulama yang memimpin solat jenasa adalah Buya Hamka Selesai memimpin solat jenasa Dan mendoakan keselamatan Soekarno Orang-orang bertanya kepada Buya Hamka Buya Apakah Buya sudah lupa? Bahwa Semasa hidupnya Soekarno lah Yang pernah memasukkan Buya ke dalam penjara Kenapa Soekarno wafat Buya datang memimpin solat jenasa Malah mendoakan keselamatan Soekarno Buya Hamka menjawab Saya tidak lupa Justru karena saya ingat Maka saya datang memimpin solat jenasa Dan mendoakan keselamatan Soekarno Sebagai tanda terima kasih saya kepada Soekarno Gara-gara dia telah memenjarakan saya Dua tahun dua bulan Sehingga saya memiliki cukup banyak waktu Untuk menyelesaikan buku saya Yang judulnya Tafsir Al-Ashar Jadi kalau kita baca salah satu karya monumental Buya Hamka Tafsir Al-Ashar 30 Juz Al-Quran Itu diselesaikan penulisannya Ketika beliau berada di dalam penjara Jadi ada hikmah Di balik musibah Ada kesenangan Di balik kesusahan yang menimpa kita Hanya jangkauan pikiran manusiawi kita saja Yang belum sampai memikirkannya Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya Kita saja manusia Yang kadang-kadang berburuk sangka kepadanya Allah memberimu kesulitan Karena Allah akan memberimu kemudahan Ini bukan kata-kata mutiara Untuk menghibur bagi mereka yang berduka Ini adalah ketetapan Allah Bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan Boleh jadi di mata manusia Itu adalah sesuatu yang menyusahkan Sesuatu yang menyulitkan Tetapi di kemudian hari terbukti Itu justru menjadi sumber manfaat Dan boleh jadi di mata manusia Itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tetapi di kemudian hari terbukti Itu adalah sumber masalah dan malapetaka Boleh jadi kata Allah Kamu membenci sesuatu Padahal itu baik bagimu Boleh jadi juga kata Allah Kamu menyukai sesuatu Padahal itu tidak baik bagimu Allah mahatau Kalian tidak tahu apa-apa Saudaraku dimanapun saja berada Allah memberikan anugerah yang sama Kepada seluruh umat manusia Berupa matahari dan bumi yang sama Karena itu Semua orang bisa bahagia Saya Usman Jasad alias Ujaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!